Kau yang susah dan sedih Nama itu menghiburmu Kemana saja kau pergi Indahlah namanya Pengharapan dunia Indahlah namanya Suka surga yang padah Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan Ala Bapak kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Di sini kami hadir untuk menerima kebenaran firmanmu ya Tuhan Kami mohon kuasailah hati dan pikiran kami melalui kuasa roh kudusmu Sehingga firman yang kami dengarkan Itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan Berfirmanlah ya Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ayat harian kita hari ini Kamis 5 Oktober 2023 Dianggul dari Masmur 142 ayat 7 Perhatikanlah teriakku Sebab aku telah menjadi sangat lemah Lepaskanlah aku dari orang-orang yang mengajar aku Sebab mereka terlalu kuat bagiku Demikian firman Tuhan Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ayat ini adalah ungkapan dari Daud Yang merenungkan kelemahannya di tengah tekanan dan ancaman Dalam konteksnya Daud menyadari bahwa Dalam situasi kelemahan dan ketidakberdayaannya Hanya Tuhan yang dapat menjadi tempat perlindungan dan pertolongan Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dalam hidup kita ini kita juga mungkin merasa lemah dihadapan berbagai tantangan dan kesulitan hidup Terkadang situasi dan masalah yang kita hadapi itu Terasa begitu besar dan menekan Seperti perasaan Daud ketika dia dikejar-kejar oleh para musuhnya Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengelandang Untuk senantiasa memandang kepada Tuhan Sebagai tempat pertolongan dalam keadaan yang berbeban berat Tertekan dan terdesak Ketika kita merenungkan perasa Perhatikanlah teriakku Ini mengingatkan diri kita Bahwa Tuhan mendengar doa kita Dan memperhatikan setiap untayan kegelisahan dan kebutuhan hidup kita Meskipun kita mungkin terasa dan merasa lemah dan tidak berdaya Tuhan adalah tempat perlindungan Dan dia akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Penting kita untuk menyadari Bahwa kita tidak perlu menghadapi tantangan ini dengan sendirian Melewati setiap masalah dan kesulitan hidup itu sendirian Seperti yang Daud ungkapkan Lepaskanlah aku daripada orang-orang mengejar aku Sebab mereka terlalu kuat bagiku Artinya kita bisa mencari Tuhan Meminta Tuhan untuk menemani kita Menolong kita untuk melewati setiap masalah dan kesulitan hidup Mari kita mengenalkan Tuhan Yang dia adalah sebagai pembebas dan penolong kita Artinya jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ketika kita merasa lemah dan terjepit Di tengah-tengah tekanan hidup Kita dapat mempercayakan diri kita kepada Tuhan Dia adalah maha pendengar Dia mendengar dari segala bisikan atau teriakan dari kita Dia memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari setiap berlenggu-belenggu kesulitan Kita diajak untuk tetap merenungkan bahwa di dalam kelemahan kita Kita bisa dan harus memandang kepada Tuhan yang maha kuat Yang setia untuk menolong kita ketika kita datang kepadanya Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Benar ya Tuhan Begitu banyak tantangan kehidupan yang kami alami Melalui kebenaran firmanmu pada hari ini Tuhan Kami harus mengarahkan pandangan kami kepadamu Dan kami harus nantiasa berbicara kepadamu Memohon kepadamu Berteriak Memohon pertolongan kepadamu ya Tuhan Tuhan banyak hal yang mengejar-ngejar kami Seperti masalah-masalah Tuhan yang silih berganti datang Tapi Engkau lebih kuat daripada segalanya Tuhan Kasih setiamu lebih hebat daripada itu semua ya Bapak Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalammu Mampukan kami Tuhan untuk mengandalkanmu Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firmanmu Bapak di dalam kerajaan surga Jemaatmu yang akan beraktifitas pada hari ini Dimanapun mereka melangkah dan apapun yang akan mereka lakukan Kaya Tuhan yang mendahului segalanya Saya mengucap syukur ya Tuhan Untuk hari ini yang Tuhan perkenankan kami alami Biarlah hari ini kami boleh menjadi berkat Dan juga kami terberkati olehmu ya Tuhan Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan Hanya dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Kasih karunia dari ala Bapak Tuhan kita Dan anugerah Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!